Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 63, 64, dan juga 65. Di buku paket Bahasa Inggris, kelas 7, semester 1, kurikulum 2013. Langsung saja kita baca latihan yang ada di halaman 63 terlebih dahulu. Kita baca perintahnya. Collecting information. We will learn to tell the name of the things that we really have in our bags. Kita akan memberi tahu apa yang ada di dalam tas kita. Oke, langsung saja jawabannya saya berikut. Kita lengkapi tabel ini. Yang pertama yaitu pen atau penah. Number of the things in my bag. Di dalam tas saya ada 2. Di dalam tas teman saya ada 3. Kemudian nomor 2. Book atau buku. Yang ada di dalam tas saya ada 3 buku. Yang ada di dalam tas teman saya ada 3 buku juga. Kemudian nomor 3. Sebagai contoh, ruler atau mistar. Di dalam tas saya ada 1. Di dalam tas teman saya ada 2. Kemudian yang keempat, pensil case. Di dalam tas saya ada 1. Di dalam tas teman saya juga ada 1. Kemudian yang kelima, nomor 5 yaitu pensil. Di dalam tas saya ada 2. Dan di dalam tas teman saya ada 3. Itu sebagai contoh, jawabannya silahkan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 64. Kita baca perintahnya. We will report our findings to the class O'Reilly. Kita akan melaporkan apa yang kita temukan di dalam kelas. Oke langsung saja. Nomor 1 disini sebagai contoh. I have 2 rubers and Ruli has 3 rubers. Atau saya punya 2 penghapus. Dan Ruli teman saya tadi punya 3 penghapus. Nah untuk namanya silahkan kalian ubah sesuai nama teman kalian masing-masing. Yang kedua yaitu bisa kalian tulis. I have 2 pens and Rika has 3 pens. Kemudian nomor 3. I have 3 books and Siska has 3 books. Kemudian keempat. I have 1 ruler and Jerry has 2 ruler. Kemudian yang kelima. I have 1 pensil cash and Chika has 1 pensil cash too. Kemudian yang keenam. I have 2 pensil and Rudy has 3 pensil. Itulah jawabannya. Sebagai contoh silahkan kalian salin. Dan ubah saja namanya sesuai nama teman kalian. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 65. Collecting information. We will tell the name of the things at the dining table. Their number and location. Oke jawabannya langsung saja sebagai berikut. Di sini sebagai contoh. We have 15 classroom. Kami atau kita mempunyai 15-15 ruang kelas. We have 1 library. Kita punya 1 perpustakaan. Kita lanjutkan. We have 1 outdoor football field. Punya lapangan sepak bola. 1. We have 1 indoor multi-purpose hall. Kita punya ruangan gedung serba guna. We have 1 school health unit. Kita punya 1 UKS. Yang keempat. We have 1 dedicated science laboratory. Punya laboratorium science. Yang kelima. We have 1 information and communication technology laboratory. Yang keenam. We have 1 worship place. Yang ketujuh. We have 1 kantin. Kita punya 1 kantin. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Dan masukkan ke buku catatan kalian masing-masing. Oke teman-teman. Mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Latihan yang ada di halaman 63, 64, dan 65. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti. Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.